Bersambung Film ini dimulai saat seorang gadis SMA yang bernama Yeyaw Yang hanya tinggal berdua bersama dengan ibunya Mereka tinggal di lingkungan yang padat penduduk Yang berada di sebuah gang kecil Pagi hari, Yeyaw mengatakan kepada ibunya bahwa ia sedang tidak enak badan Namun sang ibu tampak menghiraukan Yeyaw Dan sibuk dengan pekerjaannya yaitu sebagai tukang pijat plus-plus Yeyaw yang menyadari dirinya sudah terlambat sekolah pun segera bergegas dan bersiap-siap Sebelum berangkat sekolah, Yeyaw mengatakan kepada ibunya bahwa seragam sekolahnya kini sudah harus ganti dengan versi yang terbaru Namun sang ibu justru mengeluh mendengar hal itu Bagi ibunya, membeli seragam baru hanyalah membuang-buang uang saja Dengan terpaksa, Yeyaw pun bersekolah dengan seragam yang berbeda dengan teman-teman di sekolahnya Yeyaw pergi ke sekolah ditemani oleh sepedanya dan juga seorang pemuda bernama Kimming Tetangganya yang menjadi teman sekaligus ketua kelas di sekolah mereka Berbeda dengan Yeyaw, Kimming tinggal bersama ibu dan ayahnya yang penuh perhatian dan serba berkecukupan Orang tua Kimming tidak menyukai Yeyaw dan ibunya karena pekerjaan ibu Yeyaw sebagai tukang pijat plus-plus Meskipun dilarang, Kimming tetap berteman baik dengan Yeyaw Bahkan Kimming selalu memperhatikan Yeyaw dan menjadi garda terdepan Yeyaw saat Yeyaw mengalami masalah di sekolahnya Di tengah perjalanan menuju sekolah, Yeyaw melihat seorang gadis bernama Xiaomi Yang sedang dibuat oleh rekan sekolahnya Yeyaw pun tidak terlalu mempedulikannya dan segera bergegas menuju sekolahnya Tadi sanggah ternyata Xiaomi adalah murid sekolah pindahan yang kini satu kelas dengan Yeyaw Melihat Kimming yang begitu perhatian dengan Yeyaw, Xiaomi merasa cemburu Cemburu yang tidak beralasan itu menjadi titik awal Xiaomi mulai membenci Yeyaw Xiaomi ingin semua perhatian tertuju kepadanya termasuk Kimming Setelah pulang sekolah, ada acara penghargaan bagi murid yang berprestasi Dimana Kimming menjadi salah satu murid yang memperoleh penghargaan tersebut Namun Yeyaw meminta izin kepada Kimming untuk tidak hadir dalam acara tersebut Karena ia ingin pergi ke rumah sakit memperiksakan kondisi tubuhnya yang lemas itu Setibanya di rumah sakit, Yeyaw segera melakukan pemeriksaan Betapa terkejutnya Yeyaw ketika dokter mengatakan kalau ia terkena penyakit semenular Yeyaw mengatakan kepada dokter bahwa ia tidak pernah berhubungan Bahkan ia juga tidak pernah mandi di tempat umum Bagaimana ia bisa tertular penyakit itu? Yeyaw yang masih shock itu pun semakin terpuruk Ketika mendengar bahwa penyakitnya itu hanya bisa diobati dengan laser Yang biayanya sangat mahal Yeyaw yang tak bisa terima dengan kenyataan itu Segera berlari sambil menangis Meninggalkan ruang pemeriksaan itu Di lift rumah sakit, ia bertemu dengan Gu Shun Shi Yang ternyata teman beda kelasnya Mereka belum pernah bertemu sebelumnya Pertemuan di lift adalah pertemuan pertama mereka Mereka tak banyak berbincang mengingat Yeyaw masih menangisi penyakitnya itu Sesampainya di rumah, Yeyaw bermaksud mengatakan penyakit yang ia derita kepada ibunya Namun mendengar respon sang ibu Yeyaw mengurungkan niatnya Yeyaw menyadari bahwa ibunya tidak akan membiayai pengobatannya mengingat kondisi ekonomi mereka yang sulit Yeyaw yang semakin tertekan dan depresi dengan kondisinya itu Ia menenangkan dirinya di tepi danau dekat sekolahnya Saat sedang menenangkan dirinya Tiba-tiba tasnya terjatuh ke dalam danau Yeyaw pun masuk ke dalam danau itu Bermaksud untuk mengambil tas Namun ia tiba-tiba ditarik oleh Shan Qi Yang mengira kalau Yeyaw akan Yeyaw pun tanpa sadar mengungkapkan kesedihannya kepada Shan Qi Ia mengatakan bahwa kematian itu tidak menyakitkan Kehidupanlah yang malah menyakitkan Mendengar hal itu Shan Qi pun berusaha menghibur Yeyaw Ia mengatakan Yeyaw untuk bolos sekolah esok hari untuk pergi bersama Ia mengajaknya Keesokan harinya Yeyaw dan Shan Qi menghabiskan waktu bersama Yeyaw bertanya kepada Shan Qi Mengapa ia tidak menjauhi dirinya seperti teman-temannya yang lain Shan Qi pun menjawab Karena dia yakin bahwa Yeyaw terkena penyakit menular itu Bukan karena perbuatannya Shan Qi juga tidak ingin melihat Yeyaw kesepian Yeyaw pun merasa senang akan hal itu Melihat masih ada satu orang yang percaya kepadanya Bahwa ia terkena penyakit menular itu bukan karena perbuatannya Suatu hari Yeyaw tak sengaja masuk ke rumahnya Di saat sang ibu sedang bekerja melayani Pijat pria parubaya Sang ibu yang mengetahui itu segera menarik Yeyaw keluar Sang ibu memarahi Yeyaw karena ia sudah dilarang masuk ke rumah saat ibunya sedang bekerja itu Ibunya bahkan menyembunyikan semua foto Yeyaw agar Yeyaw tidak digoda oleh pelanggannya itu Yeyaw tidak peduli dengan amarah ibunya Karena yang ia butuhkan hanyalah uang untuk pengobatannya Namun sang ibu menolak memberikan uang itu Karena menganggap Yeyaw hanya suka menghamburkan uang Ibunya belum mengetahui penyakit yang Yeyaw derita Karena ditolak Yeyaw dengan spontan mengambil uang yang ada di saku jaket ibunya dan segera pergi berlari Hari dan mawisata pun tiba Yeyaw yang merasa tak enak badan itu pergi ke kamar mandi sebelum bis berangkat Namun sayangnya hal itu dimanfaatkan oleh Xiaomi Ia mengatakan kepada supir bahwa semuanya sudah berada di dalam bis Sehingga bis itu pun berangkat tanpa Yeyaw Tiba-tiba Sanshi muncul Seperti biasa ia hadir di saat Yeyaw sedang kesulitan Sanshi mengajak Yeyaw untuk menaiki bis kelasnya itu Sehingga Yeyaw pun tetap bisa mengikuti dharma wisata atau kunjungan ke museum arkeologi Setelah kunjungan wisata itu selesai Yeyaw kembali ke bisnya Yeyaw sangat kesal saat tahu uangnya hilang Dengan susah payah uang itu ia ambil dari ibunya Namun kini hilang begitu saja Yeyaw segera menghampiri Xiaomi Ia tahu bahwa Xiaomi yang sudah mencuri uangnya Dan benar saja Xiaomi mengakui hal itu Ia memakai uang Yeyaw untuk membeli kue yang dibagikan untuk teman-teman di dalam bisnya Yeyaw yang kehilangan kendali segera menjambak Xiaomi Dan mengoleskan salep ke wajahnya Xiaomi Ximing yang mendapatkan laporan itu segera melerai mereka Dan membawa Xiaomi ke klinik museum Seperti biasa Teman-temannya selalu menganggap Yeyaw sebagai pelaku yang kejam Dan Xiaomi sebagai korbannya Yeyaw yang muat mendapatkan pembelian dari teman-temannya Karena penyakitnya itu Ia bertekad kuat untuk sembuh Yeyaw bahkan mencuri uang milik ibunya Namun saat menemukan uang itu Yeyaw terkejut Karena selama ini uang itu dikumpulkan oleh ibunya Untuk biaya kuliah Yeyaw nantinya Tak lama setelah itu ibunya datang Ia memarahi Yeyaw karena ibunya kini tahu penyakit menular yang diderita Yeyaw Saat ibunya dipanggil ke sekolah Yeyaw mengatakan kalau ia tidak tahu bagaimana ia bisa menderita penyakit itu Padahal ia tidak pernah melakukan hubungan suami istri Ataupun mandi di tempat umum Yeyaw mengatakan kalau ia tidak pernah menggunakan handuk orang lain Hanya handuknya saja yang ia gunakan Spontan sang ibu kaget Ia teringat pada pelanggan bapak tua yang sering mandi di rumahnya Menggunakan handuk milik Yeyaw Ibunya sangat terpukul Ibunya pun berjanji untuk menyembuhkan penyakit Yeyaw itu Ibunya menggenggam tangan Yeyaw menuju rumah sakit Yeyaw yang sebelumnya selalu dimarahi oleh ibunya itu pun hanya diam terpaku Yeyaw senang sekali karena ibunya ternyata masih menyayanginya Dan kini bukan lagi cubitan yang Yeyaw terima Melainkan genggaman tangan ibunya Setelah mengetahui ibunya yang sangat menyayanginya Yeyaw seperti mendapatkan kekuatan baru Kini hidup Yeyaw mulai berubah Ia dapat tersenyum meskipun tetap dibully Di tengah perjalanan Yeyaw tidak sengaja melihat Xiaomi yang sedang dibully teman sekolah lamanya Xiaomi yang menyadari keberadaan Yeyaw meminta Yeyaw untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada teman-teman di sekolahnya Namun Yeyaw tidak mempedulikannya Yeyaw juga tidak ingin berjanji untuk tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun Xiaomi yang diluputi amarah Merencanakan pembalasan kepada Yeyaw Kesokan harinya saat Sanxiang janjian bertemu dengan Ximing Tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Yeyaw yang memintanya pergi ke belakang sekolah Sanxiang sama sekali tidak menaruh curiga Karena ia tahu Yeyaw anak yang baik dan orang yang disukai oleh kakaknya Sesampainya di tempat itu Sanxiang merasa aneh Dan ia ketakutan karena tempat janjian itu adalah gedung lama yang sudah tidak terpakai Karena merasa ada yang tidak beres Sanxiang pun menelpon kakaknya Namun di lain tempat kakaknya ternyata sedang sibuk bermain dengan Yeyaw Sanxi kakaknya itu mengatakan kepada Yeyaw untuk mengangkat panggilan itu nanti saja Siapa sangka Sanxiang keesokan harinya ditemukan meninggal dunia Sanxi sangat terpukul dengan kejadian itu Karena semalam ia tidak mengangkat telpon dari adiknya itu Bukan hanya Sanxiang yang terpukul Hal itu juga sama dirasakan oleh Yeyaw Kini Yeyaw menjadi dugaan tersangka pembunuhan Sanxiang Karena ditemukan pesan terakhir yang ada di ponsel Sanxiang berasal dari Yeyaw Bukan hanya itu Yeyaw juga sangat terpukul karena Sanxi hanya diam saja Seolah-olah percaya bahwa ia adalah pembunuh adiknya Padahal sebelumnya ia sedang bersama-sama dengan Yeyaw seharian Begitu juga dengan Siming yang ia anggap sebagai sobat dari kecil Siming juga percaya bahwa Yeyaw adalah pembunuhnya Padahal seharusnya Siming tahu Yeyaw bukan seorang yang seperti itu Dunia Yeyaw kini kembali hancur Bahkan lebih hancur lagi Karena Yeyaw kini dianggap sebagai pembunuh Sanxiang Yeyaw kini merasa depresi Yeyaw muak dengan semua tuduhan pembunuh yang ia terima Yeyaw yang merasa buntu dengan situasi itu pun memutuskan untuk Di sungai dekat sekolahnya Yeyaw merasa tidak punya pilihan lain untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah Kejadian itu menyebar cepat di sekolahnya Bahkan semua murid berkumpul untuk menyaksikan Yeyaw Bukan hanya menyaksikan Mereka dengan kejamnya membuktikan Yeyaw di saat pikiran Yeyaw sedang kacau Mereka mengatakan bahwa Yeyaw pasti pembunuh Sanxiang Mereka juga yakin Yeyaw hanya caper Dan tidak sungguh-sungguh akan mengakhiri hidupnya Yeyaw pun berteriak bahwa ia bukan pembunuh Sanxiang Ia juga tidak tahu siapa pembunuh Sanxiang Namun Yeyaw mengatakan kalau Yeyaw tahu siapa yang membunuh dirinya Mereka semua yang menyaksikan dan membunuh Yeyaw adalah pelaku Yang membuat Yeyaw berbunuh di sungai itu Yeyaw tanpa memalingkan wajahnya Dan mempedulikan suara di belakangnya Terus berlari menuju bagian sungai terdalam Tanpa ragu Yeyaw langsung melompat ke dalam sungai itu Namun ternyata Sanxi juga melompat ke dalam sungai itu Dan menyelamatkan Yeyaw Yeyaw yang tak kunjung membuka mata itu Membuat Sanxi menyesal Karena ia tidak segera mengatasi rumor pembunuh adiknya itu Padahal Sanxi tahu Kalau Yeyaw ada bersamanya Di hari kejadian saat Sanxiang tiada Di adegan selanjutnya Kita mengetahui bahwa Yeyaw berhasil selama Xiaomi ditahan polisi Karena kepala sekolah memberikan pengarahan kepada murid-murid Untuk tidak melakukan tindak perundungan atau pembulian Ximing dan keluarganya pindah dari gang kecil dekat rumah Yeyaw itu Dan ibunya berhenti dari pekerjaan pijat Dan Sanxi yang pindah ke sekolah baru Di akhir cerita sebelum Sanxi pindah Ia bertemu dengan Yeyaw Dan mengatakan bahwa Seperti arti namanya Ia akan selalu ada di sisi Yeyaw Dan Yeyaw akan selalu merasakan Kehangatan di dalam hidupnya Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan Dan kekurangan dalam video ini Terima kasih